Kenapa? Karena saya datang ke sini, mendampingi downline-downline saya, saya pengen berjuang barat. Saya ingat dulu, saya posisi seperti teman-teman. Datang ke tempat ini, mau belajar. Betul kan? Betul. Sekarang saya tanya, selain belajar, untuk apa yang datang ke sini? Selain Anda belajar, untuk apa Anda datang di tempat ini? Untuk apa? Anda ninggalin pekerjaan. Anda ninggalin orang tersayang di rumah. Ninggalin orang tua untuk datang ke sini ke tempat ini. Agar apa? Agar Anda punya mata di bisnis Melia. Mungkin sebelumnya Anda ngerjain Melia sepengah-sepengah. Tangan yang punya mata di Melia. Saya datang ke Melia. Saya masih ingat benar saya tanda tangan itu, di tanggal 15 Parat 2019. Pernah kecil, kelas 2 SMA, umur 16 tahun, memutuskan untuk gabung berjuang di Biala Sinsenya. Terima kasih, Yom. Saya gabung waktu itu dalam keadaan terpaksa. Pertama kali saya dijelasin. Sama orang yang mengundang saya kebetulan kacau saya. Dia gak jelasin ke saya. Dia gak bilang ini, bisnis seperti ini. Karena saya dipegal orang yang paling benci nama bisnisnya itu. Saya pernah diajak sebelum di Melia, gak usah sebutin nama ya. Kita sebutin ini, siang-angin, yang siang. Saya diajak, saya gak mau. Kenapa? Dia dimingin-ingin saya mobil. Dia dimingin-ingin saya jalan-jalan. Saya bilang, Bro, saya gak butuh itu semua. Yang saya butuh itu duit. Ada duit, saya bisa beli. Adalah. Saya diundang lagi ya, Melia. Diundang sama orang yang sama. Anda tahu saya closing. Dari Januari saya diprospek. Maret kalau saya closing. Ketika saya closing, saya tiba-tiba gak punya duit. Oh maaf, saya hidup hanya sempat ngurus saya. Dan sama ada saya. Siapa sengaja ada yang nyati mampu. Saya dilahirkan besar bersama keluarga dekat. Itu saya SMP. Amar rumah SMP ada. Saya dilahirkan dari keluarga mampu. Begitu SMP, amar rumah SMP ada, saya merosok. Kerjaan saya dulu setelah ada SMP ada. Bingung. Mau kerja mau kemana. Anaknya saya mau. Tapi saya udah mengikirkan duit. Kenapa? Karena mau menjaga gak cukup. Saya berangkat sekolah. Dikasih Rp10.000. Kalau kita mau makan. Makanan Rp5.000 di Ternate. Terus saya minum apa. Pulang harus ada Rp5.000. Terus saya mau minum apa. Itu nampu itu. Betul ya. Akhirnya saya muntah otak. Ada perluah. Kemudian lalu hari saya di itu jualin kartu. Itu di tahun 2014. Belum. Kemudian hari itu sudah kita durang. Saya jualin Rp200.000. Saya dapat keuntung cuma Rp20.000 dari satu kartu itu. Gak sekali saya jual. Lalu minum saya dapat keuntung Rp100.000. Udah seneng gitu. Tidak itu gitu. Sampai pernah kerja sama om saya. Dipayar pada dua minggu Rp700.000. Saya pikir segini banget dengan gue itu. Gimana orang tau saya pun membasahkan saya. Akhirnya lah. Saya dijelasin ke-7 kali. Sama orang yang sama. Tapi dia ngomong. Tidak ada yang berbunuh. Gue gak mau bawa paham aduk. Gak nanti lu dengar. Kalau ini jeleknya bisnis ketinggalin. Kalau bagus lu ambil. Saya dengarin. Oke siap lu. Saya dengarin. Tidak ada yang berbunuh lagi. Karena saya paling menjelitnya hati-hati orang. Yang paling menjelitnya bangar. Karena saya duduk. Saya dengarin. Saya dengarin dari awal. Sampai selesai. Itu pikiran saya udah kemana-mana. Oh siap. Laluan. Laluan baru saya nakit. Laluan. Ditanyain. Dungu kamu bro. Mau siap. Karena aku pakai 7 masin. Ada modal. Gak ada modal. Teman-teman pikir saya punya modal. Gak ada. Akhirnya dulu saya pakai handphone. Itu masih handphone Blackberry. Atau Blackberry kebini. Kalau kita lihat sederhana. Saya ping semua teman-teman. Saya gak ada modal. Saya dengarin. Yang punya duit 300 ribu. Tolong beritahu gue. Mending bales. Buat apa? Ada modal. Kamu mau mau itu 300 ribu. Ada satu anak yang kepalanya sekolah. Mau minjemin saya waktu tidur. Akhirnya apa? Saya datang ke rumah. Datang ke rumahnya. Saya bilang. Mana duitnya? Mau pinjam. Mau buat apa? Mau udah berusaha. Saya sampe miliar. Saya mau pinjam. Sakit hati gak? Tapi saya gak marah. Saya dengar positif. Tapi kalau tempat itu lepas duit. Akhirnya saya gabung dari uang hasil saya pinjam ke tante saya. Begitu saya pinjam. Tante saya ini untung. Untung banget. Dulu ketika dia susah. Ayah saya yang banyak tuh sampe dia punya apa-apa. Saya pinjam tante. Mama lagi butuh uang. Saya taruh uang. Mama lagi pegang upaya mau sekolah saya. Berapa? Banyak. Banyak juga saya. Karena waktu itu saya gabung Rp650.000. Maju ke saya datang lebih banyak. Wah ada gue tadi. Dikasih saja. Saya bilang. Bismillah. Dan saya datang ke stop bisnis. Buang saya kurang 50.000. Saya bilang kalau kalian saya lakukan. Guru. Lu tambahin lah. Rp50.000 aja. Itu gak pilihan apa-apa nih. Mati-matinya dia mau. Kalau gue punya buru suka nganti. Cuma Rp50.000. Tapi gue mau tujuh pake. Ini ditambahin. Ini ditambahin. Ini. Saya bilang. Duk pegang nomoran gue. Saya pasti bisa. Besar. Jika tahu. Kita kan dulu maya jauh-jauh lah. Bungi-kecil-kecil aja dulu nih. Tapi itu saya dipadu proses. Prospek, pengundang, prospek, pengundang, prospek, pengundang. Kerjaan saya kayak gitu. Gak paham. Dua pilih, dua kanan. Gak paham. Gak paham. Lima pilihan. Kerjaan saya pengundang. Pengundang. Ada pengundang. Ada pengundang. Ada pengundang. Ada pengundang. Tuhan kesalah orang gitu. Anda mungkin ngerjain belia bilang. Wah bang. Gak ada yang posting bang. Gak mungkin orang yang posting. Percayaan saya gak mungkin. Gak ada orang yang posting. Pasti posting. Kalau anda belum pernah ngerasai. Apa yang saya rasai. Dan kalau anda ngerasai. Kita akan bilang. Anda akan berhenti di belia. Saya berjalan. Saya berjalan. Saya berjalan. Saya berjalan. Saya berjalan. Saya berjalan. Tiga bulan saya jalan. Enjoy. Bonus lancar. Alhamdulillah. Waktu itu bonus. Bonus lancar. Gede. Sebelah 15 juta. Tapi apa. Saya nikmati. Nikmati proses. Nikmati proses. Nikmati proses. Tiba-tiba. Apa yang saya tidak ada kabar. Kalau anda hari ini. Masih didatangi. Sama lidah fikri. Anda masih didatangi. Sama lidah nawir. Anda masih didatangi. Masih memakai anak-anak. Saya dulu bahkan. Lidah padat saya kenal. Gak berani. Orang yang ajak saya. Oh. Tapi saya nikmatin gitu. Saya bilang. Saya belum lulus SMA. Saya tidak berjalan. Saya serius. Saya serius. Saya serius. Saya serius. Proses. Saya berpanggung. Baru-baru-baru-baru. Ada apa yang di atas. Saya datang. Saya tidak membantu saya. Saya tidak. Bikin orang prospek. Bikin orang prospek. Bikin orang prospek. Bikin orang prospek. Saya tidak. Lorti itu. Sama api yang saya. akhirnya saya bangun basecamp demi basecamp demi basecamp saya pendampingan satu saya dampingi muncul database muncul database tercetak lagi tiga muncul database muncul database tercetak masih bisa saya pegang penampingan tercetak lagi delapan udah gak bisa saya ragu akhirnya saya munculin 8 orang om prostrate gak tanggung-tanggung dulu gak diajarin keluarga ke keluarga sekarang kita lakuin lagi gak ada ilmunya sekarang udah ada ilmu udah ada semuanya masih gak belajarin ada apa gitu apalagi ada leader ngomong sama saya ngomong sama saya ngomong sama saya ngomong bagaimana saya bisa memotivasi diri sendiri kalau ada member yang tanya lagi bagaimana saya bisa berkembang saya bisa jawab tapi kalau ada leader yang ngomong kayak gitu saya gak bisa jawab kenapa semenjak saya ganggu sampai hari ini ketika saya jadi leader saya gak pernah dong makasih gak bisa jawab tapi kalau saya waktu itu jadi leader ngedon dia nanya begitu saya pasti jawab betul nggak betul nggak betul saya nikmatin milia nikmatin benar 4 tahun sejalanin milia 2 tahun serius saya bangun dua kaki tuh waktu 2 tahun akhirnya saya berkembang dibaca postingan enak postingan enak 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 gak ada perkembangan orang ternyata bilang apa? salah lu media udah besar disini salah tempat saya jirah lagi ke Jogja orang Jogja bilang apa? disini orang benci kalian lu gak akan bisa besar saya mikir kalau saya ngikutin kata-kata dia saya gak akan bisa berdiri hari ini dikendali yang bagus lah pertemuan demi pertemuan akhirnya apa? saya kenal sama Pak Linder Fadi Pak Linder Fadi bilang apa? di bangun Jogja insya Allah suatu saat nanti anak masih bisa saya bilang hari ini siap tuh baru mulai kena kenal hari ini anda kalau mesti di dalam dingin upline apalagi kalau anda bilang anda gak punya upline gak dibantu anda salah saya lebih jauh gak dibantu tapi saya bertindak gitu saya bilang ini bisnis bukan bisnis upline ini bisnis bukan bisnis upline apa yang gak bisa downline gak bisa gua yang datang pasti selamat siap saya gak mau anak kuahkan dan ngebostin orang buat apa saya jauh-jauh dari Jogja untuk pergi kesana pergi kesini yang habisin 10 juta sekali jalan lo gak ada yang jaringan akhirnya saya bangun Jogjakarta sebenarnya sepertama saya bangun ancur-ancuran kendaraan saya dicungi orang bonus gak ada bonus saya alhamdulillah dari pertengahan 2016 sampai pertengahan 2017 3 juta sepuluh 3 juta sepuluh anda bayangin yang gak punya apa-apa kebarangnya semua bayang 3 juta sepuluh apakah saya gak prospek prospek saya nikmatin semua saya prospek terus sebelum saya kuliah saya dinyatakan waktu itu lulus di salah satu kampus ternama di Jepang saya bilang kalau saya bunda saya pengen jalan di bisnis saya pengen kuliah di luar bunda berilah yang bingung kesempatan bunda saya bilang apa siap akhirnya apa saya jalan misalnya menanggulan saya di Jogja apa yang saya bisa akhirnya saya mulai lagi ketika 6 bulan selesai saya mulai survive bantuin 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 sampai punya prospek satu sampai punya prospek lagi sampai punya prospek lagi sampai punya prospek lagi tiba-tiba pecah kedayangan saya berani diri saya gak mau kejadian saya lu kamu disana gue gak ngelarang lu gue harus contoh seperti gue siap akhirnya saya datang lagi saya datang ke Semarang saya tembak ke Surabaya saya tembak ke Makassar saya tembak ke Kendari saya tembak Wakan Tobi saya tembak Ternate saya tembak Bacang balik lagi ke Jogja saya bangun begitu terus akhirnya berkembang Alhamdulillah yang tadinya gue tahu main cuma dua kaki muncul enam lain gue gak setelan artinya apa gak ada proses yang mustahil anda nikmatin aja nikmatin enjoy kita di Melia ini kan santai kalau saya bilang orang bilang sama saya lu gak punya waktu waktu lu habis di MLL lu kejar duit lu mentuhankan duit saya gak mentuhankan duit kalau dia tahu dulu saya apa yang saya rasakan hari ini maka dia gak akan ngomong kayak begitu ke saya dan kalau dia ngeraksain yang saya ngeraksain belum tentu dia membantu saya saya hidup sendiri berjuang sendiri saya perlu wakil aku gak tahu hidup saya seperti aku saya gak tahu kalau hidup saya seperti aku aku cuma pesan sama teman-teman aku mau anda ada upline gak ada upline anda berdua mau anda diarahin gak diarahin anda berdua Melia butuh sendiri saya kasih tahu kalau top-top leader anda macan gak mungkin macan ngelahirin ayo gitu pas saya dari saya teman-teman waktu itu sorbon saya gak banyak bercerita tentang saya ini karena waktu terbatas cuma pesan satu waktu sorbon sama kita kalau kita kabar juga hari kapan lagi kalau lu mau lihat kedepannya lu siapa lu siapa kalau lu mau lihat bagaimana kehidupan lu kedepan hari ini apa yang lu buat kita jangan pernah membanding-bandingkan proses kita dengan orang lain semua orang sama dilahirkan telanjang mati pun akan telanjang maka yang menghina kita yang ngejelekin kita yang dorong kita begini begini maka itu untuk menyongkong kita yang bisa lebih tinggi lagi terima kasih terima kasih berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih